Emiten telekomunikasi PT. Telkom Indonesia TBK menganggarkan Kapex sebesar 25% dari target pendapatan di tahun ini. Sebagian besar Kapex akan digunakan untuk pengembangan segmen mobile, khususnya 4G. Guna membangun jaringan akses, jaringan backbone, pengguna data center, dan pengembangan bisnis menara. Direktur utama PT. Telkom Indonesia Persero TBK, Ririk Adrian Syah, mengatakan telkom konsisten menetapkan capital expenditure atau Kapex atau belanja modal sebesar 25% dari total pendapatan perseroan. Ririk menyebutkan alokasi belanja modal tetap dipertahankan guna melaksanakan sejumlah aksi korporasi perusahaan. Telkom juga akan spending investasi berbagai platform digital seperti data center cukup besar yang ada di wilayah Cikarang. Selain membangun pusat data berskala global, Telkom juga terus berkolaborasi dengan berbagai instansi dalam penyediaan aplikasi digital. Nantinya platform digital tersebut sangat bermanfaat bagi UMKM yang saat ini terdampak pandemi agar bisa segera pulih. Selain aksi korporasi jangka pendek, Telkom juga memiliki rencana jangka panjang dalam menghadapi situasi pasca pandemi. Salah satunya dengan menambah kapasitas termasuk juga pengembangan konektivitas untuk wilayah yang tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Berbagai sumber IDX Channel.